Masih awal bulan tapi sudah butuh penghasilan tambahan. Nah ini gimana jika mengambil peran dalam pemilu tapi bukan jadi caleg ya. Melainkan dengan merakit kotak suara hingga melipat surat suara. Ya tapi kalau kita mau usaha juga tapi gak ada yang kaitannya dengan pemilu, bisa juga nih. Jadi perajin gazebo bambu. Karena bermodal awal 5 jutaan rupiah, ini perajin gazebo bambu di Kabupaten Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat, mampu meraup cuan hingga 100 juta rupiah per bulan. Beginilah kesibukan para perajin berugak bambu alias gazebo di wilayah Kopang, Kabupaten Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat pada Selasa. Dengan modal sekitar 5 jutaan rupiah di tahun 2018, pesanan gazebo di Kabupaten Lombok, Tengah kini memang tengah berkebang pesat. Bisa digunakan sebagai tempat istirahat, tempat lesen warung makan, atau di hotel-hotel hingga sebagai rumah tahan gempa. Tak heran gazebo bambu seperti ini juga banyak dipesan pembeli dari mancanegara. Kalau satu bulan minimal satu unit per hari, kalau diperhatikan per bulan lebih 30. Misalnya ke Belgia kemarin dia pesan 4 unit, soalnya kan pakai kontainer, bahan bakunya dibuka. Sekelompok warga di Bekasi nampak sibuk melipat, menyortir, hingga mengemas surat suara pemilu 2024 di gudang logistik KPU Kota Bekasi, Medan Satria, Kota Bekasi. Bekerja sejak pukul 8 hingga pukul 5 sore dan dikontrak selama 25 hari, para pekerja ini akan dibayar KPU Kota Bekasi mulai dari Rp300 hingga Rp450 per lembar. Tak heran, para pekerja yang dinominasi oleh para emak-emak ini mengaku senang, karena pekerjaannya mudah dan upaya yang didapatkan juga lupayan untuk menjadi penghasilan tambahan. Tim Liputan CNN Indonesia